Hai tallallahu rabbuna ala nuril mubi kalau penghasilan perbulan 6 juta Hai apakah wajib membayar zakat penghasilan saya buka usaha yang penghasilannya tak tetap setiap bulan dan apakah untuk membayar zakat penghasilan ditambahkan penghasilan suami dan istri mohon penjelasan kalau satu bulan 6 juta 10 bulan 60 juta 12 bulan 72 juta sedangkan misop zakat emas 85 gram 85 gram satu gramnya sejuta 85 gram berarti 85 juta sedangkan uang dia setahun 72 Apakah sudah mencapai ambang batas belum tak sampai misop tapi ternyata yang 72 juta tadi gaji ada SPPD uang tunjang uang sipak uang sundul uang tanduk uang sikur tak duit-duit apa di total semuanya pendapatanmu saja sendiri karena bayar zakat tuh bukan berdua dengan istri istri pendapatan dia pula kebetulan istri saya nih Pak Ustadz anak orang kaya saya pun nikah sama dia mau ya itu lah kalau mukanya biasa aja ya Pak Ustadz kebetulan dia nak sematawayang sawit ayahnya luas karet luas ruku banyak waktu itu ayahnya di luang ICU itulah kunikahi Pak Ustadz maka beda zakat suami beda zakat istri bukan zakat kolektif berdua Hai tapi yang cara hitung dagang beda kita disebutkannya masuknya duitnya ini dari apa kalau dari dagang rumus menghitungnya tiga kurang dua modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang hutang kau jual apa ini nama lusa yang jelaskan ya jual apa jual tuyul Pak Ustadz tak bisa saya jual bunga Pak Ustadz nah jual bibit durian durian apa kau jual durian musangking oh mahal itu 2 juta sebiji nah dihitung semuanya modal yang diputar selama tahun hijriyah 12 bulan Muharram Safar modal yang diputar berapa modal kau putar 100 modalnya Pak Ustadz modal tambah untung berapa untung kau untuk 50 150 tambah piutang yang di tangan orang berapa yang di tangan orang di tangan orang uang ada 50 juta Pak Ustadz jadi berapa 200 berarti kalau 200 sudah kena nisop belum udah sampai nisop kan tadi 85 berarti udah kena kalau 200 juta berapa zakatnya 5 juta dua setengah persen dua setengah persen dua juta setengah dua juta lima juta dikurangi dua yang 200 tadi kurang dua kurang rugi berapa rugi kau rugi seratus sembilan puluh Pak Ustadz kurang hutang hutang kau berapa hutangku 50 juta Pak Ustadz hutang yang terkait dengan jual bunga ini hutang rumah hutang mobil jangan masukkan ke sini ini lain ini maka kalau ada orang kau kenapa tak berjakan aku masih banyak hutang hutang apa hutang mobil hutang rumah ini tak masuk karena yang terkait dengan dagang itu saja jurusnya tiga kurang dua kalau udah dipakai tiga kurang dua tengok nisop lewat diatas 85 keluar zakat buah setengah persen saya anjurkan bayar zakat itu seminggu sebelum Ramadan Hai tiga manfaat pertama menolong saudara kita yang susah supaya bisa puasa Ramadan ada yang dia makan tuh sahur buka puasa yang kedua mudah ingatnya karena kalau bulan lain lupa kita kalau Ramadan seminggu lagi mau Ramadan yang ketiga dapat pahala keutamaan Ramadan bagi yang selama ini bulan-bulan lain saya anjurkan beralih saya dari dulu seminggu sebelum Ramadan untuk memudahkan Almarhum ayah kami punya tanah satu hektare kami adik beradik ada lapan bersaudara lapan bersaudara lah bersalah itu sebelum ayah kami meninggal pernah wasiat kata dia tanah yang satu hektare itu dibagikan kepada empat saudara saya yang ekonominya masih kurang mampu sedangkan saudara kami yang empat lagi ekonominya sudah mapan bolehkah wasiat ayah kami itu ditunaikan Pak Ustadz memba'adi wasiatin sebelum harta warisan dibagi keluarkan dulu wasiat keluarkan wasiat berapa wasiat yang dikeluarkan ini tak boleh lebih dari sepertiga harta kuasiatkan ruku yang ada di jalan Terimbo Panjang itu untuk pesantren operasional Mahat Azhara kata jamaah dihitung berapa harta dia harga ruku itu satu miliar harta dia cuma dua miliar berapakah wasiat yang dikeluarkan enam ratus enam puluh enam karena tak boleh lebih dari sepert ini dia wasiatkan keluarkan setengah hektare hitung berapa harga setengah hektare menurut harga pasaran hitung total lama kurang dari sepertiga maka sepertiga maka boleh lebih dari sepertiga hitung berapa sepertiga yang sepertiga itu ajalah dibagikan kepada empat orang ini sisanya dibagikan kepada ahli waris yang empat ini dapat lagi dapat kok dapat lagi dia Pak Ustadz satu sebagai wasiat satu sebagai ahli waris oh kalau begitu orang tua ini tak adil Pak Ustadz makanya sebelum mati kasih tahu jangan main bisik-bisik aja ini pas di rumah sakit oh kau mah bisik tak nanti untuk kau tak bisa begitu kumpulkan dulu kau ku kuliahkan sampai S3 kau ku kuliahkan sampai S2 ini adik kau ini masih SD maka adik kau ini ku kasih dia ruku nanti kau aku mati kasih dia untuk ini ya ini SD kau kan dah ku kuliahkan ragu ayah sama kami kami ini kan abangnya kau baik bini kau celaku aku takut adik kau ini tidak dapat adik kau ini perempuan lah adik kau ini masih kecil lagi coba lagi nanti dikasih tahu dia semua kalian sekarang ketawa tapi kalian nanti kan jadi kepala rumah tangga punya ayah nanti 20-30 tahun lagi punya ayah anak baru kalian ingat cakap betul kata Ustaz Ahmad dulu jangan meninggalkan sesuatu sehingga mereka tidak tidak boleh membagi anak yang lain tak dapat datang sahabat ini kau kasih iya semua anakmu dapat tidak apa kata Nabi takutlah kepada Allah bersikap adillah diantara anak-anak kamu karena kalau kau tak adil putus silaturagim cucumu putus itu sepupu kau kan iya kenapa kau tak mau berkawan sama dia tak adil atuk kami ayah di ayah dia dikuliahkannya sampai setiga ayahku es cendol pun tak dapat saya Alhamdulillah diterima di bank riau kepri syariah saya minta diyakinkan oleh Ustaz kalau bekerja di bank syariah ini tidak riba dan gajinya itu halal seperti yang saya tahu Medewan Pengawas Syariah BRK ini Ustaz Zulhendi Rais saya juga sudah melihat video huas kalau kerja di bank syariah itu boleh saya ingin mewujudkan ekonomi Islam sehingga umat Islam selamat dari riba kalau tidak kita umat Islam bekerja di bank syariah tidak akan terwujud ekonomi Islam mohon motivasinya Ustaz kalau langkah yang saya ambil bekerja di bank syariah ini sudah langkah yang benar jadi waktu saya diundang ke BRK bang riau kepri syariah kebetulan waktu itu lama prosesnya sekarang sudah syariah Ustaz kami mau resign kata mereka waktu itu belum berubah saya bilang kalau kalian resign dari sini siapa yang menggantikan kalian kalian disini aja dulu sementara ini berubah jadi syariah saya tanya-tanya apa yang belum selesai ini masih ada beberapa lagi terhambat di OJK kebetulan Pak OJK itu ada situ terus dosa kami Pak Ustaz dosa kalian Pak OJK saya akan di nanggung betul saya tapi hubungan kami tetap baik bukan sindir mau ke lain hubungan saya dengan Pak OJK tetap baik alhamdulillah itu berubah jadi syariah jadi banyak beberapa kawan dia menganggap ini dosa dia mau keluar dari situ ada yang PNS ada yang TNI dari Polri saya mau keluar dari sini Pak Ustaz terus kalau kau keluar dari sini datang malaikat menggantikan kau enggak Pak Ustaz saya menggantikan lebih setan dari saya lagi Pak Ustaz jadi kalau umat Islam keluar dari sini keluar dari pengacara keluar dari dokter keluar dari pengusaha keluar dari TNI keluar dari Polri siapa yang akan duduk disitu jadi tetap disitu berjuang sesuai kemampuan tapi banyak kali duit haramnya Pak Ustaz tak tahu kau mau mau buang duit haram ini mari kau ajarkan banyak kali duit haramnya Pak Ustaz duit haram itu jangan dibawa pulang ke rumah ambik gaji kau saja yang kira-kira haram ini masa kami pergi ke Jakarta seminggu Pak Ustaz tanda tangannya tujuan cuma dua hari pulang nah kau hitung dua hari itu berapa dua hari itu dua juta Pak Ustaz yang dikasihnya berapa tujuh ah yang lima itu jangan kau ambil kemana kami serahkan serahkan untuk masoleh amah kepentingan yang diambil tak tahan saya Pak Ustaz itulah jihadnya itulah jihadnya jadi jihad itu sesuai di bidang kita masing-masing tetap disitu bertahan tetap ngaji banyak ibadah kuatkan hati karena kalau keluar apalagi ini sudah syariah kalau sudah syariah kalau sudah syariah tidak ada jihadnya lagi tinggal serius itu tingkatkan ekonomi syariah dengan produk-produk supaya umat islam di Riau keluar dari rentenir tanam padi pupuk mahal mesin irigasi mahal dari mana modal dari rentenir lintah darat dia kasih pinjam waktu musim menanam ini mesin air ini pupuk ini plastik supaya tikus tak masuk ini pupuk pupuk semprot pesticida melawan nanti pas musim panen padi dialah yang menentukan harga dia tak pernah jumpa tanah liat dia tak pernah menanam tapi dia lebih kaya dari petani siapa itu lintah darat rentenir nah jadi bank syariah langsung pergi ke bunga raya siap petani sana pergi ke pelelawan ke pelelawan kalau disuruh sungai kampar arah ke penyalai itu pagi terlampar saya masuk dulu ke dalam datanglah ke sana tanya siapa yang nanam padi saya jumpa pergi ke Solo waduh buas saya tanya ini punya siapa pak? jangan-jangan punya perusahaan juga enggak ustad ini punya orang awal masyarakat oh dari mana mereka nanam padi modalnya modalnya dari pemerintah pak ustad pinjaman tanpa bunga oh bagus ini untuk menggunting mengotong rentennya gimana cara bapakmu ngasihkan bantuan ke petani ini surat subuh di masjid jadi wali kota surat subuh di masjid siapa yang rajin ke masjid dapat bantuan sejak itu ramai masjid pak ustad ternyata kalau punya kekuasaan dipakai pinjamkan panen masjid penuh rezekinya berkah selamat dari riba rentennya apakah masalah riba bunga beng termasuk khilafiah tidak bunga beng tak ada khilafiah tapi dulu ada fatwa dari Syed Tontawi mengatakan bunga beng boleh ditekan oleh kekuasaan maka dibantah oleh Syed Tontawi waktu itu beliau sedang berada di makkah muktamar semua ulama ulama al-azhar membubuhkan nama kitabnya fawa idul bunuk riba muharram lihat nanti di ujung buku itu tanda tangan ulama yang waktu itu sedang muktamar di makkah menyetujui fawa idul bunuk di belakang itu adalah fawa idul bunuk hiyarriba al-haram buku ini ditulis Syed Yusuf Qardawi untuk membantah fatwa Syed Tontawi yang waktu itu mendapat tekanan Syed Qardawi tinggal di Qatar sudah meninggal pas ada acara muktamar di makkah ulama ulama al-azhar dan yang bukan azhar membubuhkan tanda tangan wah haram 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 tak ada istri bagaimana menasehati orang yang rajin ibadah rajin ke masjid tapi mereka lupa kepada anak dan istrinya saat bermaksiat pengajian rajin ke masjid rajin bini tak berjilbab suami yang tidak menyuruh istri berjilbab dua kemungkinan pertama dia tak tahu hukum kepala rumah tangga itulah pentingnya kursus perkahwinan buatkan nanti minta kursus pernikahan supaya laki-laki ini tahu tanggung jawab yang kedua dia tahu tanggung jawab tapi dia takut ke bini takut ke bini ini tak ada obatnya kalau takut melawan Israel itu bisa dimotivasi dengan ayat-ayat jihad Ustaz ini ada beberapa tentara mau ke Papua melawan OPM tolong Ustaz berikan motivasi saya duduk sama tentara kamu membela NKRI ini ini negeri berdarah-darah para suhadak mati syahid melawan Belanda maka kau membela ini kalau mati kau mati syahid kalau kau mati syahid kau mati sakratul maut kau torsi macam cubitan lembut pada kulit kau tak kena azab kubur dan kau tidak dihisap di akhirat langsung masuk surga semangatnya tapi orang yang takut ke bini tak bisa dimotivasi antum yang lajang ketawa jangan lepas sekali antum belum juga tahu cuman nasib jadi jangan mengejek orang yang takut bini karena bisa jadi berbalik nanti saya waktu di Malaysia itu dia tanya haji itu waktu di rumah Ustaz macam mana orang yang takut bini saya bilang orang takut bini itu di akhirat nanti tidak kena azab kubur kenapa macam itu Ustaz sebab dia di dunia sudah terlampau kena azab kata malaikat yang ini tak usah kita azab lagi udah azab betul ini nampak itu tadi sebelum nikah itu udah nampak gaya-gaya aja itu nampak jeput bang sekarang udah penuhin jadi kata kata cuman masalahnya laki-laki ini mengalami ketakutan luar biasa Laki-laki ini takut Dia kehilangan perempuan Itulah yang membuat perempuan itu Masa lebih Jadi kalian kalau meminang orang Jangan tunjukkan kalian takut Aku meminang kau Supaya kau bisa jadi ibu Untuk anak-anakku Supaya anak-anakku soleh Aku beginilah orangnya Tamat dari uwin Kerja pun belum beberapa mapan Aku dari lancang kuning Aku dari uwir Aku dari undri Kalau kau mau hidup bersama Kita jalan Kalau kau tak mau Seribu di belakang siap Begitu Jangan di awal tuh kalian udah banting harga Kau Kau lah satu-satunya Kalau kau tak menerima Abang sama siapa Tidak Sering terjadi Di kalangan Yang mengaku Percinta Salawat Karena asik acara Salawat malam Sampai jam 1 Subuhnya Kesiangan Ini sama dengan Orang yang Pakai jas Pakai dasi Tak bercelana Dasi itu kan sunat Sunat Yang wajibnya Celana Nanti bayangkan Nanti menghadap Allah Pakai jas Pakai dasi Tak bercelana Itulah dia orang yang rajin Bersalawat Tapi tak solat Menangis Salah Salallahu Adam Muhammad Alhamdulillah Orang Kenapalah dia menangis Lupanya kamera kawan Nyalak Banyak yang menganggap Yang penting Salawat Berjamaah Tak terlalu Sebisanya saja Saya husnul zon Orang yang Bersalawat Sampai jam 1 Jam 2 Dia tak tidur Pulang dia minum kopi Antum minum kopi Tak tidur Saya dulu kan kemana-mana Nyitir sendiri Pergi ke Dumai Nyitir sendiri Pasir Pangarayan Sendiri Indra giri hilir Tembilahan Sendiri Kata orang Minum ini Pak Ustadz Tak boleh sebut merek Minum Mengantuk juga Minum merek ini Pak Ustadz Mengantuk juga Sampai akhirnya Satu malam Saya diundang Di Tembilahan Ustadz Ada jamaah kita Baru buka kape Bagus kopinya Pak Ustadz Dia mengundang Ustadz minum Ayolah Begitu kami minum Sampai subuh Tak tidur-tidur Situlah baru saya paham Kopi itu Membuat mata kita Tak tidur Maka antum Minum kopi Habis salawat itu Habis solat subuh Baru tidur Yang tidur jam 3 Harus tidur jam 3 Jamat tak akhir Subuh Jadi kalau udah habis Acara malam itu Nah Tahajud Duduklah sama kawan Ngobrol-ngobrol Cerita Macam-macam Yang baik-baik Menunggu azad subuh Yang tidur Kalau tidur nanti Yang disalahkan Ustadz yang salawat Nah tidur Ustadz itu Ustadz juga Kan salah Apakah Ketika kita Main Sosial media Kita melihat Postingan Yang kurang baik Dan kita Abaikan Apakah kita Mendapat Apakah Perlu kita Menunjukkan Penolakan Saya Semua yang terkait Dengan medsos Kalau Hoax Terkait dengan diri saya Saya jelaskan Hoax Buat gambarnya Screenshot Tulis itu Hoax Kalau terkait Tentang perbuatan Yang melanggar Umum Saja Macam saya Menjelaskan Ini Umum Saja Karena Kalau Satu Postingan Orang Saya Screenshot Lalu Saya Naikkan Ke Laman Web Itu Mengiklankan Gratis Untuk Dia Jadi Bahas Secara Umum Saja Setiap Masalah Dulu Tentang Perempuan Befoto Menjulurkan Lidah Selalu Saya Bahas Segala Fenomena Dibahas Perempuan Selfie Sendirian Dibahas Tapi Tidak Secara Khusus Secara Am Secara Supaya Semua Orang Sadar Itu Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Dimensos Antum Sanggup Buat Video Pendek Tapi Yang Sebut Jangan Itu Nyari Kelain Orang Tidak Ingat Pesannya Yang Diingat Orang Person Kita Ini Mau Person Atau Pesan Pesan Bukan Person Buat Video Pendek Lalu Kemudian Kalau Tak Sanggup Antum Takut Kena Serang Ambil Video Ulama Ambil Video Ulama Video Ustadz Adi Hidayat Video Buyaya Ambil Posting Yang Sesuai Saya Menemukan Banyak Sekali Video Video Saya Tau Siah Yang Dipotong Oleh Jamaah Yang Positif Positif Yang Saya Sendiripun Tak Ingat Kapan Saya Mencakap Kanya Tiba Saya Tonton Bagus Kanya Artinya Dia Mendengarkan Itu Dari Awal Sampai Akhir Didengarkannya Dari Awal Di Menit Berapa Dia Memotong Itu Kan Dia Mendengarkannya Serius Dengarkannya Habis Dipotong Dia Tengok Apanya Oh Dia Bisa Menemukan Itu Kan Artinya Dia Nonton Dari Awal Sampai Akhir Keseriusan Jadi Entah Kalau Sanggup Terkait Dengan Segala Hal Masalah Jilbab Masalah Rokok Masalah LGBT Masalah Pergaulan Apa Saja Yang Enggak Kemasuk Riba Dan Apa Saja Yang Termasuk Riba Jangan Jangan Makan Riba Yang Berlipat Ganda Minjam Uang 100 Juta Bayarnya 120 Ribat Apapun Apapun Namanya Yang penting Asal Bertambah Berarti Riba Uang Dengan Uang Riba Tapi Kalau Uang Dengan Barang Enggak Bapak Punya Mobil Pak Saya Beli Mobil Bapak Sebetulnya Harga Mobil Ini 200 Juta Tapi Karena Sama Ustadz Somad Ya 210 Ajalah Kadang Dengan Ustadz Malah Makin Mahal Dibuatnya 210 Ya Saya Enggak Ada Uang Cash Kalau Saya Cicil Setahun Bisa Bisa Pak Ustadz Jadi Berapa 210 Sebulannya Ustadz Ansur Raja 30 Juta Ya Jadi 360 Pak Ustadz Jadi Dari 210 Jadi 360 Bertambah Atau Bertambah Riba Atau Enggak Kenapa Enggak Karena Akadnya Uang Dengan Uang Dengan Barang Uang Dengan Barang Enggak Riba Mana Dalil Ya Dalilnya Tulis Di Google Somat Moroko Jangan Somat Merokok Somat Moroko SOM AD M O R O C C O Somat Moroko Spasi Kredit Sudah Enter Somat Moroko Itu Blok Saya Dulu Kredit Sudah Saya Tulis 25 Agustus 2010 Uang Dengan Barang Tidak Riba Tapi Katanya Waktu Saya Ngambil Barang Mobil Ini Riba Pak Ustadz Itu Karena Ada Orang Ketiga Namanya Leasing Penyedia Jasa Keuangan Yang Sebetulnya Akad Kita Dengan Dia Adalah Uang Dengan Uang Dengan Uang Bukan Uang Dengan Barang Makanya Jangan Sampai Ada Orang Ketiga Di Antara Kita Bu Orang Ketiga Ini Berbahaya Orang Ketiga Ini Adalah Saya Nggak Ada Saya Ngomong Gitu Nah Jadi Jangan Sampai Ada Orang Ketiga Nah Ini Ini Yang Menyebabkan Riba Jadi Kuncinya Satu Saja Uang Dengan Uang Bertambah Maka Dia Adalah Riba Apa Efek Riba Lima Satu Orang Yang Makan Riba Bangun Dari Kubur Seperti Orang Yang Kerasukan Kesambet Kalau Bahasa Sundanya Apa Kesurupan Nanti Kalau Nelihat Di Padang Masar Pas Bangun Dari Kubur Ada Orang Kesurupan Kamu Riba Kamu Juga Mudah Mudah Allah Selamatkan Kita Ya Allah Yang Kedua Uang Riba Dibelikan Ke Nasi Allah Mubarak Lana Fima Razak Tanah Wa Kina Azab Banar Amin Sepiring Nasi Berubah Menjadi Darah Darah Berubah Menjadi Daging Ayyum Malah Min Nabata Min Haramin Daging Yang Tumbuh Dari Riba Fannaru Awlabi Tempatnya Api Neraka Tumbuh Dari Riba Sedangkan Kita Berdoa Raba Daging Daging Tumpuh Dari Ribah Tidak Boleh Masuk Surga Transit Dulu Di Oboh Habis Baru Masuk Surga Insya Allah kita semua ini gak ada yang transit langsung masuk surga Heran jamaah Semua jamaah Darul Musinin Sudah masuk surga Tiba-tiba Ustaz Somad belum kelihatan Pernanya pengurus ketua Semua nanya Ustaz Somad Tapi dia kemarin doa waktu pengajian gak transit Gak tahu Baiknya kita tanya aja sama malaikat Ridwan Malaikat Ridwan Dia di VVIP Aminkanlah Itu cara saya minta doa Yang ketiga Orang yang berdoa Doanya tidak dikabulkan Allah Kenapa? Karena lidah yang dipakai berdoa Lidah makan riba Kecuali lidahnya dua Satu untuk makan riba Satu untuk berdoa Pas makan riba itu Pas mau berdoa Sebentar ya ganti Lidah yang sama Kau pakai berdoa Tak diterima Allah Minum riba Minum satu gelas susu riba Masuk setetes darah Satu gelas minuman berubah jadi setetes darah Masuk ke dalam jantung Dari jantung disemburkan naik ke otak Bapak ibu semua hafal ayatnya Bapak ibu semua hafal ayatnya Otak yang mana Otak bagian depan Yang gak ada otak Makan otak otak Yang kelima Efek dari riba adalah Memperjauh jarak Antara si miskin Jatuh sejatuh jatuhnya Karena rentenir Yang kaya Sekaya-kayanya Yang kaya makin kaya Yang miskin makin Lagu Bang Haji semua Lintah Darah Semua yang di air Kalau naik ke darat Jahatnya luar biasa Lintah darat dan buaya Biasa aja buaya Jangan kuat kali Apakah wali majdub itu ada Pak Ustaz? Majdub Mem Jim Zal Waw Bap Majdub Majdub artinya ditarik Dari kata jazab Kalau ada orang yang menarik Ada anak muda ganteng Jazab Jazab Very interesting Majdub Ditarik Apanya ditarik Keinginannya udah ditarik Ditarik Allah Ta'ala Alasan rasionalnya Gini Waktu Istri Aziz Istri Aziz Istri Aziz dalam surat Yusuf Bukan Istri Aziz Ayat yang diinginkan Jainuddin Waktu Istri Aziz ini Waqala niswatum fil madinati Mura'atul azizi Turawidu fataha Orang di kota sudah bicara Istri Aziz jatuh cinta pada anak mudanya Yang dimaksudnya anak muda siapa? Yusuf Kata dia Enak aja kalian nuduh aku Kalian kan karena tak merasakan apa yang kurasakan Akhirnya diundangnya lah Mak-mak yang ada Memang dari dulu mak-mak ini Mak-mak yang Grup-grup WA tadi yang rame itu Diundangnya lah Kalau kalian memang betul mau merasakan Mana yang kurasakan Datang besok ke rumah Dibaginya lah buah Sama pisau Habis itu suruhnya keluar Yusuf keluar Begitu keluar Yusuf Kota'na a'idiyahudna Kota'a memotong Ayat dalam Itu bukan kota'a Kota'na Kalau kota'a sekali potong Kalau kota'na haa Apa kata Apa kata Zuleha Itulah yang kurasakan tiap hari Kalian baru sekali tengok aja Tangankan berputusan Aku tiap hari ku tengok Mana ku tahan Silap juga aku akhirnya kata dia Waktu orang itu memotong tangannya itu Sadar tak mereka Tak sadar Kenapa tak sadar Karena menengok Yusuf Kalau menengok Yusuf Aja hilang kesadarannya Apalagi menengok Kemuliaan Allah SWT Nah itulah asal kata Wali Jazab Atau Wali Majzub Ditunjukkan Allah Bukan dirinya Salah satu dari kemuliaan Tanda-tandanya ditunjukkannya Sampai terpukau Sama macam antum Menengok mahasiswi baru Sampai lupa Rupanya dosen antum Sedang merekam Itulah asal dasar Majzub itu Dicabut Allah Tapi Wali Majzub Bukan untuk diikuti Itu Wali untuk diri dia sendiri Dia tidak untuk diikuti Sama dengan Nabi Khedir Sama Nabi Musa Yang untuk diikuti itu siapa Nabi Musa Nabi Khedir tak untuk diikuti Syariah Nabi Khedir Tidak untuk diikuti Lewat kapal Diambilnya kapal Dihancurkannya Kata Nabi Musa Kenapa kau hancurkan Kenapa kau hancurkan Sampan ini Apa kata Nabi Musa Apa kata Nabi Khedir Alam akul laka Innaka lantaslaati'amai Ya sabra Kan dari awal aku kasih tau Kau tak sabar jalan sama aku Musa Udah tiga kali lama-lama Dikasih tau Inilah hari perpisahan kita Musa Kau tak usah ikut aku lagi Akan ku kasih tau kau Beberapa perbuatan Yang kau tak sabar Ada ta'wilnya ini Sampan yang kurusak itu Punya orang miskin Di sana ada seorang penguasa yang zolim Kalau nampaknya Sampan bagus diambilnya Maka kurusak Kurusak biasa bebas lewat Tak jamin Tapi perbuatan Nabi Khedir itu Bukan untuk di Bukan untuk diikuti Terus Anak-anak yang Rumahnya kau bangunkan itu Ada rumah Hampir tumbang Dibangunkannya pagarnya Wa kana abuhumma salihah Itu anak yatim Bapak ibunya orang soleh Maka ku bangunkan Biar supaya hartanya tak hilang Kata Imam Ibn Khasir Yang soleh itu Bapaknya yang ketujuh Bukan bapak kandungnya Bapak ketujuh itu Kalau kita Ayah Atuk Apa yang ketiga Ayah Atuk Kalau kami Melayu Ayah Atuk Unyang Yang kayak ini Buyut Piut Ini yang ketujuh Bukan ayahnya yang baik Itu menunjukkan Atuk kita yang ketujuh pun baik Kita tetap dapat Jadi antum hari ini Baik-baik ini Mungkin atuk-atuk yang ketujuh dulu baik Saya baik bukan kena kebaikan saya Mungkin atuk saya yang ketujuh dulu baik Maka kita berbuat baik Bukan cuma untuk kita Tapi untuk anak cucu Maka buat baik Jadi jangan nanti ada Orang majlub Dan kita tak tahu Tak bisa kita bedakan Mana yang majlub Mana yang gila Kalau almarhumah Maksud saya dulu Nampak orang gila Nampak saya orang cacat Anak kecil Dia tengok Jangan tengok lama-lama Malu dia Dia itu tamu Allah Orang-orang cacat itu tamu Allah Nanti dia lebih dulu masuk surga dari kau Sampai sekarang Belum sekolah lagi Saya kecil Asal nampak saya Asal nampak saya ingat Dia itu tamu Allah Tak usah kita ejek Maka kalau ada anak-anak kecil Mengejek orang gila Berarti maknya kurang ajar Kalau betul mak ayahnya Diajarnya anaknya Takkan dia lakukan Melempar orang gila Menyikapi orang gila ini dua Ada yang sampai menuhankan orang gila Ada pula mengejek-ejek orang gila Kita bertengah Boleh jadi orang gila itu Lebih dulu masuk surga dari kita Tapi jangan gara-gara itu Minta gila pula Kita ini dikasih Allah akal Dipakai untuk berpikir Sudah-sudah kita yang ada di kilometer sebelah situ Badannya lebih sehat dari kita Tapi dicabut Allah akal Masuk kita di depan Senyum dia Masuk ke dalam Senyum juga lagi Ada tiga kali senyum Something wrong Ada sesuatu yang tak betul Jumpa kita di depan Ditanya kita Bapak gila ya Masuk kita ke dalam Tanya Lebih ramai pula orang itu Sudah lama Masuk di sini Sampai ke dalam lebih ramai Tepuk tangan orang itu Orang gila Orang gila Lama-lama di dalam itu kita bingung Sebetulnya siapa yang gila ini Saking banyaknya orang gila Orang waras ragu dengan kewarasannya Nah itulah yang terjadi sekarang Antum kalau antum baca lah medsos medsos Yang gila-gila itu Lama-lama antum ragu Siapa yang gila ini sebetulnya Ngeri dunia Akhir zaman Tapi kata Allah Ta'ala Kalau kau tahu jalan Tak ada yang bisa menyesatkan kau Kalau kau tahu jalan Tak ada yang bisa Nyesatkan antum Antum kan tahu jalan Kamboja ini kan Tak ada yang bisa Nyesatkan antum Tapi beberapa tamu Yang datang ke rumah Ustaz Kami dibawa Beputar Masuk ke sana Habis itu jalan tanah Belok-belok Rupanya dibawa masuk ke sana Lewat sana Keluar dari sini Siapa yang menyesatkan mereka Google Map Semua yang tak tahu jalan Rata-rata Banyak mengeluh Tak dibelokkan ke ini Beloknya sini Masuk sini Putar Di sini baru keluar Beberapa tamu Kenapa bisa disesatkan Karena tak tahu Tak tahu jalan Antum yang tiap subuh Saya Pak Ustaz Tiap subuh Tapi kadang salah juga Parah betul itu dah Udah tiap subuh pun terlewat juga Depan Dalam kita Diterangkan bahwa Dalam ibarat ini Apa yang dimaksud Zakat di sini Apakah Zakat mutlak Atau Zakat maliah Zakat mal saja Innamas Zakatulil Fukara Walmasakin Walamilina Alayha Walmu'allafati Qulubuhub Wafirriqab Walgarimin Wafisabilillah Wabnisabil Delapan asnaf Tidak ada menyebut Masjid Maka zakat Zakat tidak dibenarkan Untuk masjid Menurut Menurut empat masjid Lalu kemudian Yang mengatakan Bisa zakat Untuk masjid itu Imam Fakhruddin Al-Razi Meninggal tahun 606 hijrah Dikutip pendapatnya ini Oleh Syekh Atiyah Sokar Dalam fatawa Al-Azhar Ustaz kok selalu pakai Fatawa Al-Azhar Saya dari Al-Azhar Saya pakai fatawa Al-Azhar Kata beliau Berdasarkan pendapat Imam Fakhruddin Al-Razi Subulullahi Kasih Ratun Fisabilillah Itu banyak Fisabilillah Bukan cuma untuk Beli tombak Beli baju besi Beli kuda Untuk perang Maka membangun Masjid juga Masuk Fisabilillah Bahkan lebih lengkapnya Ceritanya gini Ini kampung Ini masjid Ini sungai Gak ada jembatan Maka membangun Jembatan itu Supaya orang kampung Bisa ke masjid Juga masuk Fisabilillah Kalau gak ada Orang yang ngajar agama Maka gak ada Orang sholat Maka menyekolahkan Anak Mengirim anak Ini untuk ke pondok Juga masuk Fisabilillah Itulah makanya Pelajar Malaysia itu Dapat uang zakat Saya tanya kawan saya Dari Malaysia Kamu dapat berapa Dari rumah zakat Malaysia 6.000 ringgit setahun 6.000 ringgit itu berapa Kali 3.000 rupiah 18.000 juta setahun Ustaz Somad Waktu di Mesir Ada dapat Ada Berapa 200.000 Untuk berapa lama Wal awal Wal akhir Pertama dan terakhir Setelah pulang Diangkat jadi Duta Basnas Gak apa-apa Gak sakit hati Cuman ingat aja dikit Jadi nanti Kalau ada Ustaz yang ceramah Mengatakan Gak bisa Berarti dia Tidak memakai pendapat Imam Fahruddin Ar-Razi Tapi kalau ada Ustaz kaya yang Ngatakan Bisa aja Boleh aja Karena masjid itu adalah Masuk dalam Fisabilillah Subulullah Berarti dia pakai pendapat Imam Fahruddin Ar-Razi Dari kalangan Mazhab Syafi'i Yang dikutip pendapat itu Oleh Sheikh Atiyah Sokhar Ustaz kok bisa ingat Karena dulu Ada masjid Dekat rumah saya Pembangunan masjid ini Terkendala Karena gak ada Dana Judul lagunya Ya Dana Ya Dana Lalu kemudian Saya pun dipanggil Sama orang Pengusaha Minyak goreng Ustaz somat Saya mau ngasih 100 juta Untuk masjid zakat Boleh apa enggak Tunggu ya pak Nanti saya buatkan Makalahnya Saya buatkan Saya kasih Nanti kalau ada Yang gak setuju Tolong telpon saya Ya Sudah 10 tahun Gak ada nelpon-nelpon Itu ceritanya Tentang zakat Untuk masjid Allah Apa pahala Bagi istri Yang selalu Mendukung Suaminya Menjalankan Kebaikan Laki-laki Menjadi Pemimpin Bagi Perempuan Di rumah itu Bu Yang jadi Pemimpin Bapak apa Ibu Kadang-kadang Saya Kadang-kadang Dia Tapi lebih sering Saya Kalau ada Bapak Model begitu Sabar Nanti Bapak Kalau meninggal Tak kena Azab kubur Saking Sudah azabnya Di rumah Pas sudah mati Kata malaikat Di kubur Yang ini Tak usah kita Azab lagi Kasian Sudah azab kali Sama bininya Perempuan yang Solihah Itu bagaimana Sifatnya Ya Rasulullah Alhamdulillah Iza nazarta Ilaiha Saratska Kalau kau Pandang Dia Senang Hatimu Alhamdulillah Aku senang Kali Nengok Dia Siapa Dia Istri Kawanku Itu Namanya Gatal Usahakan Usahakanlah Ibu Menyenangkan Di hati Suami Di pandangan Suami Insyaallah Ya Bu Soalnya Banyak Sekarang Perempuan Ini Dia Bersolek Pakai Baju Bagus Kalau Mau keluar Rumah Menyenangkan Laki Orang Tapi Kalau Di depan Lakinya Bau Bawang Goreng Bentuknya Macam Mak Lampir Tapi Kalau Pas Mau Keluar Rumah Bedaknya Dua Inci Mukanya Putih Tangannya Hitam Minum Jus Bengkoan Kalau Kau Tengok Senang Hatimu Yang Kedua Kalau Kau Suruh Dia Taat Adik Solat Ya Adik Allah Baru Dengar Ceramah Ustaz Soma Sekali Udah Menceramah Aku Pula Ibu Kalau Suaminya Solat Besyukur Bu Berapa Banyak Orang Sekarang Suaminya Sakau Suaminya Mabuk Suaminya Pezina Suaminya Dilarikan Pelakor Mudah-mudahan Suami Ibu Semuanya Sampai Hari Kiamat Dijaga Allah Dalam Keadaan Istiqamah Iman Dan Islam Tengoklah Kuatnya Amin Mereka Menunjukkan Besarnya Cintanya Padamu Semuanya Berubah Dulu Mau pergi Kemakam Tekuh Humar Susah Sekarang Cantik Dan Indah Dulu Tidak ada Rumah-rumah Di tepi Laut Kena Tsunami Sekarang Rumah-rumah Sudah Bagus Semuanya Berubah Yang tak Berubah Itu Cuman Satu Perasaan Aku Kekamu Kalau Dipandang Menyenangkan Hati Kalau Diperintahkan Taat Yang Ketiga Iza Zibeta Anka Iza Zibeta Anha Kalau Kau Pergi Keluar Kota Kalau Kau Pergi Keluar Manggi Dijaganya Anakmu Dijaganya Hartamu Dijaganya Kehormatannya Itulah Perempuan Yang Solihah Dunia Mata Dunia Ini Kenikmatan Kenikmatan Yang Paling Indah Perempuan Yang Solihah Perempuan Yang Membantu Suami Menjaga Imannya Mudah-mudahan Semua Perempuan Perempuan Ini Menjaga Iman Bapak Bapak Sebetulnya Bapak Menjaga Ibu Atau Ibu Menjaga Bapak Yang Paling Selamat Diam Memang Daripada Salah Jawab Bapak Bapak Perempuan Jadi Baju Pakaian Bagi Laki-laki Laki-laki Jadi Pakaian Bagi Perempuan Coba Tengok Ayatnya Perempuan Menutupi Aib Laki-laki Saya Saya Berani Ceramah Ini kan Karena Ada Baju Yang Menutupi Saya Coba Kalau Keluar Kurus Sekali Jadi Mereka Ini Adalah Pakaian Yang Menutupi Bapak Dan Bapak Juga Tutupi Mereka Saling Menutupi Bukan Saling Membuka Aib Maka Begitu Allah Mengatakan Ini Perempuan Laki-laki Dua Makhluk Yang Berbeda Lalu Yang Menyatukan Mereka Apa Dijadikannya Antara Kalian Berdua Ada Mawad Dah Dan Rahmah Mawad Dah Itu Fisik Lebih Tinggi Lebih Cantik Lebih Putih Rambutnya Bak Mayang Terurai Bibirnya Bak Delima Merekah Alisnya Bak Semut Beriring Pipinya Bak Pauh Dilayang Gua Gitu Anak Tiga Rambutnya Bak Sumbu Kompor Dan Seterusnya Nanti Kalau Kuteruskan Banyak Yang Tersembuh Perempuan Itu Bagaimana Bagaimana Cantik Mekar Harum Indah Layu Kuning Mati Satu Satu Satunya Bunga Yang Tak Layu Bunga Plastik Dan Dimanggi Tak Ada Bunga Plastik Karena Semuanya Asli Original Beda Tempat Lain Cantik Sekali Bunga Pas Ditingok Plastik Semuanya Dimanggi Asli Tanaman Hidup Tolong Selesai Acara Panitia Kalian Balikkan Ini Ya Kan Bo Punya Orang Ini Sampai Habis Acara Hilang Bunga Aku Kan Gara Rosak Somat Aku Juga Yang Kena Mudah Mudahan Ibu Bertambah Imannya Karena Bapak Pemimpin Rumah Tangga Yang Soleh Dan Bapak Istiqomah Karena Ibu Ibu Yang Soleh Amin Ya Rob Apakah Amal Soleh Yang Dilakukan Anak Menjadi Amal Jariah Bagi Orang Tuanya Ibu Membawa Anak Ke Masjid Padahal Anak Belum Wajib Solat Ibu Mendapat Pahala Mendidik Anak Bapak Membawa Istri Ke Masjid Pengajian Bapak Mendapat Pahala Mendidik Istri Istri Mendapat Pahala Amal Soleh Dalam Keadaan Sakit Apakah Boleh Solat Tidak Menghadap Qiblat Tetap Menghadap Qiblat Pakai Kursi Menghadap Qiblat Kalau Berbaring Kepalanya Arah Kemedan Kakinya Arah Ke Pelembang Sana Pelembang Kan Sana Medan Simpang Bingung Kan Sana Medan Kepalanya Ke Medan Kakinya Ke Sana Badannya Biring Ke Kanan Menghadap Ke Arah Qiblat Yang Rumah Sumpah Sakit Merengkan Tempat Tidurnya Kepala Kaki Sana Mereng Kemarin Tak Bisa Mereng Karena Tulang Belakangnya Bergeser Terlentang Ke Atas Bagaimana Rukuh Sujudnya Matanya Berkerim Allahu Akbar Sami Allahu Akbar Allahu Akbar Namanya Solat Isyarat Solat Tak Gugur Kecuali Mati Kita Solatkan Bersama Apa Hukumnya Sunat Bagi Wanita Dewasa Yang Baru Muallab Tidak Perlu Wajibnya Titan Bagi Anak Kecil Dikhawatirkan Mudarat Maaf 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 Cakap Pendarahan Dan lain sebagainya Kecuali Laki-laki Dewasa Maka Sunat Lapor Ke Ustadz Al-Nok Supaya Dibawakan Namanya Sunat Tron Tidak Dijahit Hanya Pakai Lim Macem Lim Altiku Saya Sudah Mengiklankan Sunat Tron Simbolnya Sunat Tron Sunat Pagi Sore Bisa Akan Tidak Pakai Saru Langsung Pakai Celana Anak Saya Lahir Lapan Hari Sunat Saya Sangka Sudah Pemecah Rekor Anak Ustadz Al-Nok Tiga Hari Sunat Kalau Memecahkan Rekor Waktu Anak Lahir Langsung Sunat Sunat Tron Perempuan Hitan Menurut Mazhab Shafi'i Wajib Menurut Maliki Mukarramatun Menurut Hanafi Ambali Tak Wajib Saya Menyuruh Jamaah Keponakan Kalau Dokter Di rumah Sakit Tak Mau Karena Dilarang PBB Maka Cari Bidan Kampung Karena Menghitan Itu Untuk Menurunkan Libido Seksual Manfaatnya Bagus Tapi Bagi Yang Sudah Lewat Jangan Lagi Dikhawatirkan Pendarahan Dan Lain Sebagainya Berdoa Berzikir Selepas Solat Itu Boleh Atau Bid'ah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Habis Solat 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 Itu Akwalul Ucapan Wa Af'alun Perbuatan Muftata'atun Bitakbir Dibuka Dengan Takbir Allahu Akbar Wa Muftata'atun Bitaslim Ditutup Dengan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Habis Solat Jadi Kalau Ada Orang Bertanya Ke saya Ustaz Ya Bolehkah Bersalaman Selepas Sembayang Saya Selalu Jawab Saking Selalu Jawab Mungkin Dia tak Dengar Lama-lama Saya Marah Juga Kata Saya Jangankan Bersalaman Kentut Pun Boleh Kalau Sebelum Sembayang Tadi Dah Bersalaman Lepas Sembayang Dia Bersalaman Lagi Hukumnya Mubah Kalau Sebelum Sembayang Dia tak Ada Bersalaman Selepas Sembayang Baru Dia Bersalaman Hukumnya Sunnah Begitu Kata Imam Adapun Berzikir Maka Sunnah Subhan Astaghfirullah 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 133 Dilengkapkan Menjadi 100 Adapun Masalah Jahar Atau Sir Itu yang Ikhtilaf Zikir Selepas Salat Tak ada Ikhtilaf Sunnah Yang Ikhtilaf Itu Jahar Atau Sir Mazhab Shafi'i Dijaharkan Sampai Makmum Faham Bila Makmum Dah Faham Disirkan Ustaz Abdul Sama Kalau Di Masjid Saya Kalau Jadi Imam Zikir Selepas Sembayang Saya Baca Jahar Ada Orang Mertanya Ustaz Makmum Dah Tahu Kenapa Ustaz Tetap Jaharkan Makmum Itu Ada Yang Muallab Baru Masuk Islam Makmum Itu Yang Tak Tahu Bacaan Makmum Itu Ada Orang Islam Memang Dia Dah Lama Islam Tapi Baru Itulah Dia Sembayang Dia Tak Tahu Bacaan Maka Saya Kuatkan Sebab Bila Dia Nanti Balik Ini Budak Budak Kecil Yang Sembayang Lepas Itu Mak Dia Tanya Apa Yang Dibaca Ustaz Samad Tadi Bila Lepas Sembayang Dia Tak Dengar Maka Saya Jaharkan Sebab Zikir Itu Terus Dijaharkan Dalilnya Hadis Riwayat Abdullah Bin Abbas Kata Abdullah Bin Abbas Kami Tahu Nabi Lepas Salat Dah Selesai Di Masjid Sebab Kami Mendengar Suara Takbir Dari Luar Masjid Abdullah Bin Abbas Di Luar Masjid Dia Dengar Suara Takbir Dalam Masjid Padahal Masa Itu Belum Ada Lagi Maik Itu Maknanya Suara Kuat Allahu Akbar Begitulah Suara Nabi Dan Sahabat Waktu Itu Sebab Belum Ada Maik Lagi Dendengar Oleh Sahabat Di Luar Masjid Kami Tahu Nabi Dah Selesai Salat Sebab Kami Mendengar Suara Takbir Dari Luar Masjid Jadi Masalah Dalil Zikir Jahat Adapun Berdoa Bersama Imam Dalil Yang Pertama Ad-da'i Wal-mu-am-min Fil-ajri Sawah Yang Berdoa Dan Yang Meng-aminkan Pahalanya Sama Dalil Yang Kedua Nabi Pernah Mengatakan Amin 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 Tapi Yang Berdoa Tak Sahabat Bertanya Kenapa Engkau Katakan Amin 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 Siapa Yang Berdoa Kata Nabi Tadi Jibril Datah Kata Jibril Tiga Bo'ad Dan Liman Bo'ad Dan Adra Karam Alham Yofarlah Celaka Orang Yang Jumpa Ramadhan Tapi Dosanya Tak Diampuni Amin Kata Nabi Bo'ad Dan Liman Dukir Tawalam Yusalli Alaikar Celakalah Orang Yang Disebut Namamu Tapi Dia Tak Berselawat Kepadamu Amin Kata Nabi Bo'ad Dan Liman Celakalah Orang Yang Jumpa Dengan Ibu Bapanya Sampai Tua Tapi Dia Tak Berbakti Hingga Dia Tak Masuk Surga Amin Itulah Dalil Kalau Ada Orang Berdoa Kita Mengaminkan Amin 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 Dalil Ketiga Doa Kamu Berdua Dikabulkan Allah Yang Berdoa Nabi Musa Yang Mengaminkan Nabi Harun Kalau Ada Orang Mengatakan Kalau Tidak Dibuat Nabi Bid'ah Itu Namanya Hadis Fi'li Hadis Itu Ada Tiga Yang Pertama Fi'li Perbuatan Yang Kedua Kauli Ucapan Yang Ketiga Tak Keriri Pengakuan Jadi Kalau Ada Orang Hanya Mensyaratkan Perbuatan Kalau Tidak Dibuat Nabi Bid'ah Macamana Dengan Kauli Tentang Kuasa Nabi Daud Mana Tunjukkan Saya Nabi Melakukan Kuasa Nabi Daud Mana Kalau Disyaratkan Musti Fi'li Ada Orang Tawau Kuasa Isnyir Kuasa Selasa Makan Rabu Kuasa Khamis Makan Jumat Kuasa Sabtu Makan Itu Habisnya Kauli Ucapan Nabi Apa Kata Nabi Ahab Assawm Ilallah Assawmi Daud Kuasa Yang Dicintai Allah Kuasa Nabi Daud Jadi Sunnah Itu Tiga Yang Pertama Kauli Yang Kedua Fi'li Yang Ketiga Taqrir Kalau Tidak Dibuat Nabi Bid'ah Imam Ahmad Bin Ambal Imam Ambali Punya Anak Lelaki Namanya Abdullah Wahai Abdullah Ayah Engkau Ahmad Bin Ambal Betul Berapa Rakaan Dia sembah Yang sehari Semalam Salah Samiat Raka'ah Tiga ratus Raka'an Mana Dah dibuat Nabi Kalau Kaedahnya Kalau Tidak Dibuat Nabi Masuk Neraka Berarti Ahmad Bin Ambal Masuk Neraka Kerana Dia membuat Tiga ratus Raka'an Sehari Semalam Nabi Punya Anak Namanya Fatimah Fatimah Punya Anak Namanya Hussein Hussein Punya Anak Namanya Ali Zainal Abidin Mengapa Diri Panggil Zainal Abidin Perhiasan Ahli Ibadah Kata Imam Az-Zahabi Dalam Kitab Syiar Alam An-Nubala Kerana Imam Ali Zainal Abidin Bersujud Sehari Alfa Sajadah Seribu Kali Sujud Mana Ada Nabi Seribu Kali Sujud Kalau Tidak Dibuat Nabi Penuh Lah Neraka Dengan Orang Orang Soleh Abu Hurairah Sebelum Tidur Malam Dia Gulung Tali Dia Petik Seribu Kali Tasbih Sebelum Tidur Malam Subhanallah 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 Baru Dia tidur Tengok Kitab Syiar Alam An-Nubala Kalau Nabi Tak pernah Memotik Seribu Kali Baru Tidur Malam Imam Masjid Al-Arab Syih Abdul Rahman Sudes Malam Ramadan Sembayang Tarawih Membaca Doa Khatam Quran Dalam Sembayang Tarawih Kita Di Bumi Melayu Baca Doa Khatam Quran Bila Anak Khatam Quran Bersunat Bukan Dalam Sembayang Di Luar Sembayang Mana Nabi Baca Doa Khatam Quran Dalam Sembayang Memahami Sunnah Tidak Sempit Macam Itu Kalau Tidak Dibuat Nabi Masuk Neraka Penuh Neraka Dengan Orang Orang Solah Jadi Mengaji Kita Mesti Jelas Tanya Kepada Para Ulama Apalagi Di Malaysia Di Sabah Ada Mufti Ada Alif Ada Ahal Ehwal Agama Islam Ada Para Asatis Ada Tuan Tuan Guru Mengaji Mengaji Jangan Berhenti Mengaji Persanad Kepada Guru Guru Imam Terlalu Bertanya Dari Mana Kamu Dapat Ilmu Dari Imam Al-Bukhari Imam Bukhari Dari Dari Abdullah Bin Maslamah Dari Malik Bin Anas Dari Abu Zinad Dari Abu Hurairah Dari Nabi Muhammad Berguru Bersanad Kepada Para Guru Sekarang Orang Ditanya Kamu Dapat Dari Dari Google Dari Youtube Kami Pun Mengaji Dengan Ustaz Abu Samad Dari Youtube Yang Penting Orangnya Ada Pernah Berjumpa Tak Jumpa InsyaAllah Ilmu Sampai Dan Yang Paling Penting Kita Belajar Kepada Ulama Ahlus Sunnah Wali Jaman Mohon Izin Bertanya Ustaz Bagaimana Cara Menyikapi Tetangga Yang Tak Suka Terhadap Kita Bagaimana Masa Dia Suka Saya Berapa Banyak Haters Berapa Banyak Buzzer Yang Mencaci Maki Ya Ayuhal Haters Jatuh Jatuh Citalah Kalian Ke Aku Sedangkan Kita Tak Tahu Salah Apa Sebabnya Yang Kedua Ustaz Bagaimana Cara Menyikapi Tetangga Yang Suka Memfitnah Diri Kita Tetapi Dia Pula Yang Merasa Terzolimi Ada Juga Orang Macam Saya Sangka Sudah Dimakan Ikan Iyu Semua Saya Di Fitnah Orang Di Coretnya Gambar Saya Di Postingnya Di Instagram Saya Lapor Ke Polda Kata Pak Polisi Di Polda Ustaz Ini Kami Akan BAP Tapi Nanti Ustaz Jadwalnya Sibuk Ceramah Nanti Gimana Kalau Kami Panggil Saya Siap Komandan Saya Akan Kosongkan Jadwal Khusus Untuk BAP Saya Datang Habis BAP Di Polda Panggil Dia Kesan Habis Pengadilan Dua Kali Saya Datang Dia Tak Datang Mencret Dihina Orang Di Ejek Orang Jangan Diam Karena Orang Zaman Sekarang Macam Menakik Mencincang Batang Kayu Dicincang Dapatnya Lunak Adik Antam Kita Kalau Dapatnya Keras Berhenti Saya Dipitnah Orang Jangan Datang Ke Rumah Nanti Dia Akan Flying Pitna Maka Kita Cari Orang Ketiga Jadi Orang Ketiga Ini Tak Betul Tapi Ada Saat Kita Perlu Orang Ketiga Datang Ke Anggota Dewan DPR RI Komisi Lapan Pak Saya Angkat Bapak Sebagai Mediator Pertemukan Saya Dengan Orang Katanya Tak Perlu Ketemu Sama Ustadz Buat Surat Pernyataan Kalau Dia Memburukkan Lagi Kuperkarakan Dia Jadi Jangan Diam Dalam Masalah Apapun Mesti Karena Islam Ini Tidak Hanya Maaf Kalau Nyawamu Dihilangkan Hilangkan Juga Nyawa Dia Kalau Matamu Dicucuk Orang Cucuk Juga Matanya Kalau Gigimu Dipatahkan Orang Patahkan Juga Kalau Dilukainya Pipimu Lukai Juga Pipimu Tapi Ayatnya Belum Titik Sudara Faman Afa Wa Aslaha Sampai Mau Memaafkan Dan Mau Berdamai Fajruhu Alallah Maka Allah Akan Memberikan Balasannya Oh Kalau Gitu Ustaz Tak Maafkan Saya Maafkan Tapi Hukum Tetap Berlanjut Mesti Ada Proses Pembelajaran Kalau Tidak Begitu Kita Akan Dipijak Pijak Orang Betul Pak Betul Lapor Mumpung Ada Pak Kapolres Itu Pendidikan Dia Itu Cara Kita Mendidik Dia Kalau Dia Perempuan Lakinya Pun Tak Sanggup Mendidik Dia Siapa Yang Bisa Mendidik Kita Mendidik Dia Kau Laki Kau Tak Bisa Mendidik Aku Mendidik Karena Kalau Kita Lapor Lakinya Kau Ajar Laki 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 Yang Takut Sama Bini Itu Nanti Kalau Mati Tidak Kena Asap Kumpul Apa Hukum Menjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Ada Hukum Negara Ada Hukum Agama Menjual Rokok Kalau Antum Berpahaman Rokok Itu Makruh Kalau Antum Berpahaman Pendapat Rokok Makruh Berarti Menjual Rokok Sama Dengan Menjual Kerupuk Jengkol Yang Disimpang Simpang Panam Kan Ada Jual Kerupuk Jengkol Itu Sama Kalau Berpendapat Rokok Itu Makruh Tapi Kalau Antum Mengambil Pendapat Ulama Yang Rokok Haram Berarti Menjual Rokok Sama Dengan Menjual Menjual Komar Menjual Babi Antum Mesti Konsisten Kalau Makruh Makruh Kalau Haram Haram Ini kadang Ada orang Pas Ditanya Apa Hukum Rokok Haram Pas Dikasih Makruh Itu Namanya Inkonsisten Konsisten 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 Itu Artinya Kalau Haram Haram Kalau Makro Makro Jangan Menjual Menjual Ini tentang Hukum Agama Ada pun Hukum Cukai Di Indonesia Orang Yang Membawa Bawang Putih Membawa Barang Dari Luar Negeri Tidak Didaftarkannya Maka Dia Menjadi Penjahat Pajak Saya Dipanggil Ke Kantor Pajak Periksa Pajak Ustaz Banyak Duit Saya Luar Ini Duit Youtube Masuk Rekening Saya Semua Duit Youtube Habis Masuk Ke YASAN Untuk Beli Beras Untuk Sekolah Gaji Guru Sepera Tapi Ini Mesti Dia Potong Pajak Ambil Bukan Duit Saya Menunggu Potong Berapa Persen Pot Duit Saya Jadi Petugas Pajak Akan Mengambil Layarlah Pajak Sampai Semua Pegawai Pajak Punya Rubicon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Dini Dari Greenland Betul Lain Dekat Dari Sini Saya Mau Tanya Misalkan Pendidikan Istri Itu Lebih Tinggi Dari Suami Sebetulnya Dari Sebelum Menikah Akan Tahu Kalau Istrinya Itu Melanjutkan Pendidikan Lagi Nah Kemudian Ternyata Masalah Itu Terjadi Ketika Mertua Tidak Menyetujui Atau Menganggap Istri S1 S2 S3 Itu Tidak Penting Nah Bagaimana Pandangan Ustadz Tadikan Dijelaskan Selama Perempuan Itu Merepet Anak Akan Aman Tapi Ketika Anak Itu Setelah Menikah Perepetan Itu Malah Jadi Bumerang Bagi Istrinya Sendiri Jadi Terlihat Laki-laki Itu Seperti Bingung Karena Ada Dua Perempuan Yang Memiliki Berbeda Keinginan Segitu Aja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Jemaah 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 Menelpon Mengasih tahu Ke saya Saya Pak Ustadz Perempuan Sarjana PNS ASN Pegawai Kerajaan Sekarang Saya tugas Di luar kota Kata Laki Saya Kau Jangan Keluar Kota Kau Keluar Dari PNS Kata Emak Saya Kau Jangan Keluar PNS Karena Aku Yang Menyekolahkan Kau Sekarang Bagaimana Sikap Saya Pak Ustadz Terus Saya Tanya Kalian Belum Nikah Dulu Ada Ta'aruf Ada Tak Kalian Bahas Masalah Ini Tidak Ini Bagi Yang Belum Belum Nikah Kalian Buat Satu Kertas Khususus Siapapun Yang Datang Meminang Kalian Nanti Tulis Aku S3 Aku Dosen Aku Pulang Kerja Jam 4 Aku Bisa Saja Dipindahkan Ketempat Lain Kalau Kau Mau Menerima Aku Berarti Kau Laki Laki Memang Dipilihkan Paling Sabar Mendampingi Aku Kalau Kau Tak Siap Ada Seribu Pangeran Yang Menanti Aku Begitu Jangan Sesudah Nikah Baru Kalian Bingung Guna Tak Arut Itu Bukan Menengok Muka Aja Ini Kadang Perempuan Ini Lupa Dia Saking Sayangnya Tadi Karena Perempuan Itu Lebih Banyak Kesayang Daripada Kerasio Rasional Datang Laki Laki Meminang Ditengoknya Orangnya Baik Dia Pun Keluarlah Membawa Teh Lupa Dia S3 Lupa Dia Mesti Kalian Bilang Aku Ini Perempuan Cerdas Aku S3 Sedangkan Kau S1 Nanti Kope Dia Tak Jalan Sama Aku Itulah Guna Ta'aruf Itu Setelah Dia Cocok Istiqorah Barulah Lanjut Baru Kata Si Suami Memang Kau Gaji Lebih Besar Memang Pendidikan Kau Lebih Tinggi Tapi Di rumah Tangga Kan Tetap Aku Kepala Rumah Tangga Kan Iya Kesepahaman Saling Paham Dan Saling Mengerti Tidak Ada Tapi Dalam Masa Syafi Ada Namanya Kufu Kufu Selevel Itu Untuk Menjaga Tapi Bukan Bagian Itu Ijtihad Ulama Yang penting Kalau Sama-sama Paham Maka Insyaallah Banyak Teman Saya Istrinya S3 Suami S1 Ada Hidup Sampai Sekarang Tak Perlu lah Saya sebutkan Nama Orangnya Kawan Saya Sahabat Saya Istri PNS Suami Tidak Ada Istri S3 Suami S1 Ada Tapi mentang-mentang Janganlah Setiap Kenalan Sama Orang Kenalkan Saya Doktor Ini Cuma Satu Aja Jagalah Jagalah Perasaan Dia Pintar Pintar Merasa Jangan Merasa Jaga Perasaan Orang Jaga Perasaan Orang Apalagi Perasaan Bapak Ibu Jaga Perasaan Dia Hati Dia Walaupun Dulu Ibu Di kampung Itu Paling Cuan Jangan Perasaan Jangan Pas Cerita Sama Dia Walaupun Ibu Menasihati Anak Nah Kau Nanti Kalau Datang Meminang Kau Yang Soleh Kau Pilih Jangan Jangan Macam Mama Dulu Salah Pilih Hancur Lebur Hati Dia Galah Patah Bisa Disambung Kaca Retak Bisa Direkat Hati Yang Sakit Kemana Obat Akan Dicarik Insya Allah Saya Guru Saya Guru Mengajar Ibu Ini Macem Mengajar Itik Berenang Ibu Yang Paling Pandai Menjaga Perasaan Orang Jangan Ibu Bilang Anilah Anakku Hitam Gara-gara Kau Ayahku Putih Emakku Putih Aku Putih Tengok Ini Anak Gara-gara Kau Tagahlah Perasaan Anak Kita Hitam Anak Hitam Bang Orang Barat Itu Bang Dari Amerika Dari Inggris Dari Jerman Ke Bali Berjemur Supaya Apa Bang Supaya Hitam Anak Kita Ini Belum Bejemur Udah Hitam 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 Setampuk Manggis Walaupun Udah Hitam Kepala Bekudis Bang Pandai-pandai Menjaga Perasa Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Semoga Masih 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 Banyak Apakah Pelayanan Kita Stop Sementara Kita Solah Atau Lanjut Melayani Sampai Antrian Selesai Bagaimana Istiqomah Menjaga Kesolehan Pertanyaan Yang Kedua Adalah Bagaimana Saran Dari Pak Ustaz Agar Anak Kami Keponakan Kami Bisa Menjadi Hafiz Hafiz Al-Quran Dan Pitar Cerama Seperti Ustaz Abdul Somad Mohon Masih Saran Sarannya Dan Juga Doanya Pak Ustaz Terima Kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Jenis Pekerjaan Itu Yang Dilihat Bukan Waktunya Tapi Selesainya Misalnya Arsitek Menggambar Kondominium Menggambar Rumah Itu Dia Tidak Dilihat Berapa Lama Waktunya Tapi Yang Penting Cepat Selesai Orang Seperti Ini Tidak Ada Alasan Untuk Meninggalkan Solat Berjamaah Dia Solat Berjamaah Habis Itu Dilanjutkan Kerjanya Tapi Ada Pekerjaan Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Pelayan Masyarakat Dia Mesti Stand By Di depan Kalau Tidak Ada Orang Ngurus Maka Dia Zolim Makan Gaji Buta Maka Orang Begini Dia Sip-sipan Supaya Jangan Sampai Tidak Solat Berjamaah Sama Melayani Orang Banyak Maka Saat Azan Berkumanda Mudah Mudah Syukur Rumah Sakit Itu Rumah Sakit Islami Tapi Andai Islami Tetap Solat Berjamaah Yang Namanya Pasien Sakit Kan Tidak Melihat Waktu Solat Mana Ada Orang Melahirkan Bisa Ditundar Solat ICU Emergensi Maka Dia Itulah Mengapa Dalam Islam Agama Itu Dibuat Mudah Allah Ada Waktu Awal Ada Waktu Tengah Ada Waktu Ujung Waktu Awal Untuk Orang Yang Tak Ada Darurat Sama Sekali Ada Orang Yang Darurat Waktu Tengah Darurat Tinggi Waktu Ujung Jadi Kalau Memang Pelayan Masyarakat Mesti Standby Di rumah Sakit Pas Waktu Masuk Disitu Pulalah Dia Mesti Mengurus Orang Sakit Dia Urus Ini Dulu Karena Kalau Tidak Diurus Mati Bagaimana Dengan Dokter Yang Masuk Pukul Sebelas Selesai Operasi Jam Lima Waktu Masuk Belum Azan Zuhur Keluar Jam Lima Sudah Habis Waktu Zuhur Maka Dia Jamak Tak Akhir Tidak Pakai Kosor Zuhurnya Empat Asarnya Empat Dalilnya Abdullah Bin Abbas Pernah Menjama Tidak Pakai Kosor Hadis Riwayat Dari Abdullah Bin Abbas Rasul Menjama Tidak Pakai Kosor Darurat Tingkat Tinggi Tapi Setiap Tidak Mau Gara 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 Ini Lalu Kita Memudah Mudah Ganti Banyak Orang Mudah Macet Sikit Jamak Mempelai Menikah Gara Gara Takut Makeup Rusak Jamak Ini Tak Betul Saya Termasuk Kalau Masalah Hukum Kalau Kami Kami Ketak Kami Kami Ketak Kuat Saya Termasuk Yang Ketak Masalah Hukum Tapi Dalam Masalah Darurat Tinggi Maka Awal Waktu Tengah Waktu Ujung Waktu Dan Bisa Dijama Ini Tentang Masalah Pekerjaan Tentang Masalah Anak Menjadi Penghafal Quran Masukkanlah Anak Ke Pondok Tafiz Quran Masukkan Anak Tafiz Quran Nanti Tanya Sama Umi Umi Saya Umi Ustazah Fatimah Bagaimana Umi Memasukkan Anaknya Dulu Bisa Tahan Berpisah Sama Anak Bagaimana Cara Mendoakan Anak Bisa Hapal Quran Tidak Boleh Ada Handphone Tidak Boleh Nonton TV Tidak Boleh Dibawa Acara Nikah Sampai Akhirnya Kawan Tetangganya Pun Tak Tahu Waktu Kami Nikah Baru Tetangga Tahu Lu Mas Punya Anak Gadis Ya Tak Tak Boleh Begain Handphone Setelah Nikah Baru Boleh Begain Handphone Itu pun Saya yang Belikan Handphone Tak Boleh Kasih Handphone Sudah Pakai Handphone Tak Boleh Update Status Tak Boleh Posting Foto Macam Macam Jadi Semuanya Di Di Samping Itu Doa Didoakan Tiap Alam Munajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun Masalah Ceramah Tentu Lain Padang Lain Belalang Lain Lubuk Lain Ikannya Lain Cara Orang Berdakwah Apakah Bapak Ibu Dokter Tidak Berdakwah Mereka Berdakwah Dokter Dokter Itu Berdakwah Tapi Tidak Dengan Ayat Pake Hadis Ingat Mati Ingat Mati Orang Belum Tentu Takut Tapi Dokter Tidak Perlu Pake Ayat Tidak Perlu Pake Hadis Pas Ditanya Amat Pasien Gimana Saya Ini Dok Kalau Tengok Gayanya Tidak Sampai Hari Jumat Selesai Kira Kira Orang Pasien Lebih Percaya Saya Sama Dokter Lebih Percaya Sama Dokter Ibu Sangat Punya Kesempatan Bapak Dokter Maka Saya Senang Sekali Kolaborasi Dengan IDI Ikatan Dokter Indonesia Bukan Ikatan Dukun Indonesia Kolaborasi Dengan Bapak Dokter Dari Puskesmas Indra Giri Hulu Kami Masuk Kesuku Terasing Kolaborasi Dengan Dokter Waatan Kolaborasi Hitan Masal Satu Bulan Jatah 99 Orang Daftarkan Anak Dan Suami Anda Segera Sunat Tron Gratis Jangan Khawatir Sunat Pagi Sore Bisa Akad Nikah Langsung Pakai Celana Tidak Sakit Sami Pakai Sunat Tron Hari Kelapan Nah Jadi Sunat Tron Ini Eh Sunat Tron Pula Berdakwah Ini Bukan Cuma Ceramah Dulu Ustadz Cita-cita Mak Saya Saya Dia Ingin Aku Mau Kau Hafal Quran Jadi Imam Dan Guru Tahfiz Itu Cita-cita Dia Dulu Tak Pernah Dia Bercita-cita Saya Maka Dia Mau Saya Ngapal Quran Jadi Imam Dan Guru Tahfiz Saya Tanya Kenapa Gitu Mak Supaya Kau Tak Banyak Bercakap Orang Banyak Cakap Banyak Salahnya Betul Juga Setelah Saya Sekarang Bulu Saya Pikir Andai Saya Imam Ngapal Quran Guru Tahfiz Pasti Saya Bisa Masuk Singapura Pasti Saya Bisa Ceramah Ke Amerika Kan Ke Jepang Sekarang Tak Bisa Bayang Maksud Timur Lesti Aja Diusir Bayang Ini Betul Juga Tapi Semua Ada Hikmahnya Insya Allah Jadi Kalau Anak Bapak Ibu Punya Bakat Ngomong Public Speaking Pakai Untuk Menyampaikan Agama Allah Anak Saya Pak Ustadz Tidak Kori Tidak Dokter Tapi Dia Anggota Dewan Berjuang Di Parlemen Berjuang Di Parlemen Semua Kita Ini Adalah Berdakwah Dengan Caranya Masing Masing Saya Ini Pak Ustadz Tidak Dokter Tidak Bupati Tidak Wali Kota Itu Pak Wakil Wali Kota Saya Bisikkan Ke Dia Pak Wakil Wali Kota Kirimkan Anak Anak Ini Ke Mesir Tanggung Biasiswanya Melalui APBN Nanti Pulang Bangunkan Islamic Center Siap Pak Ustadz Dikirim Anak Anak Ke Mesir Nanti Setelah Pulang Angkat Dia Jadi PNS Bangunkan Islamic Center Siap Pak Ustadz Dengan Kekuasaan Tanpa Ceramah Bahwa Tau Siah Itu Adalah Da'wah Sebagian Dari Da'wah Banyak Orang Yang Tidak Ceramah Tapi Ber Berda'wah Ceramah Da'wah Jadi Dokter Da'wah Jadi Polisi Jadi Tentara Da'wah Jadi Anggota Dewan Da'wah Kami Pak Ustadz Ibu Rumah Tangga Ini Ibu Juga Sedang Berda'wah Saya Ketemu Dengan Bapak Bapak Tidak Sholat Tidak Puasa Maksiat Nakal Tapi Kemudian Setelah Itu Saya Datang Diundangnya Ke rumah Dia Cerita Saya Bapak Bapak Berhenti Buat Dosa Saya Sudah Menduga Ini Pasti Karena Dengan Ceramah Saya Gara Istri Saya Apa Kata Istri Bapak Hanya Lima Kata Yang Keluar Dari Mulut Nanti Kalau Abang Mati Gimana Kata Kata Itu Masuk Ke Kepala Saya Jam Dua Malam Saya Termenung Nanti Kalau Abang Mati Gimana Nanti Ibu Boleh Bawa Pulang Nanti Kalau Abang Mati Gimana Rupanya Kalimat Yang Dari Hati Masuk Ke Hati Kalimat Dari Mulut Cuma Sampai Dari MLM Multi Level Marketing Ucapan Hati Anak Ibu Sampai Hati Suami Ibu Mereka Menjadi Baik Adnisa Imadul Bilan Perempuan Ini Tiang Negeri Kalau Mau Indonesia Menjadi Negeri Yang Baik Malaysia Brunei Darussalam Menjadi Negeri Yang Baik Maka Perempuannya Mesti Baik Satu Ibu Yang Baik Suaminya Jadi Baik Anak Baik Dokter Baik Pasien Jadi Baik Polisi Baik Semua Yang Kena Tilang Jadi Kenalportnya Tangkap Dia Letakkan Telinganya Ke ujung Kenalport Bistur Suruh Dia Kamu Mesti Buat Laporan Solat Berjamaah Sebulan Yang Tinggal Bisa Dengan Kekuasaan Segenggam Kekuasaan Dipakai Menolong Agama Allah Bermanfaat Berguna InsyaAllah Jadi Setelah Ini Kita Pulang Semangat Setelah Umrah Ini Berdakwah Dengan Job Masing Masih Amin Ya Rabban Bapak saya Melayang Harus Menyelang Kedalam Laut Setiap Bulan Ramadhan Dia juga Menyelang Kedalam Laut Demi Menangkankan Tapi Saya Melihat Beliau Tentang Melanjutkan Kuasanya Sampai Masih Apakah Tampak Kuasa Yang Dilanggukan Ayah Tersebut Yang Mematalkan Kuasa Itu Hidrat Lalu Saya Gilal Jauh Masuk Sesuatu Kedalam Rongga Masuk Kedalam Hidup Sampai Ke mana Orang Menyelang Masuk Ayah Kedalam Sampai Ke mana Masuk Kedalam Kedalam Orang Menyelang Tak Masuk Karena Terang Suku Baju Bisa Menyelang Sampai Ke mana Masuk Masuk Kedalam Masuk Kedalam Masuk Kedalam Jadi Tidak Masuk Kedalam Rongga Maka Tak Kedalam Luas Paling Lama Manusia Menyelang 7 Menit Manusia Yang Normal Beda Sama Orang Yang Tinggal Di Tengah Lalu Beropat Genetika Karena Dia Tidak Tinggal Di Darah Emang Tinggal Di Lalu Kedalam Menjadi Kebiasaan Tapi Kalau Normal 7 Menit Artis Yang Main Pilih Apa Berlantih Tak Masuk Masuk Apa Hubungan Antara Tazkiah Turnaps Dengan Ibadah Kuasa Beruntung Orang Yang Mensuci Kada Dirinya Keinginan Awal Nafsu Ingin Makan Di Bulan Kuasa Bisa Makan Ingin Minum Di Bulan Kuasa Bisa Minum Tidak Ingin Berhubungan Kelamir Bulan Kuasa Makanya Halal Hitungnya Halal Bidinya Halal Tidak Sedangkan Yang halal Bisa Apalagi Yang Haram Orang Emosi Tergaku Suruh Maja Kuasa 8 Hali Semua Sedet Kamis Sedet Kamis Sedet Kamis Sedet Kamis Sedet Kamis Bukan Tidak 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 Menghormati Ustaz Ini Memang Tradisi Sayang Jadi Ustaz Sedangkan Bapak Puasa Ya Puasa Sedet Kamis Tidak Puasa Nabi Daud Tidak Bapak Puasa 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 Sembanyak Tahun Sudah Berapa Lama Bapak Puasa Dan Dua Tahun Dua Hulur Tahun Sehat Banyaknya Pusat Rumahnya Pusat Perusahaannya Lancar Rizki Terlunduk Saya Sama Dia Sehat Pula Dia Dibilang Orang Saya Sakit Kalau Ada Orang Ada Kuasa Sakin Di Ayat Sakit Sehat Jadi Berbuasa Itu Badan Sehat Badan Bodo Saya Bercatu Berumah Jaman Dikasih Jaman Selebar Kalau Baca Baca Saya Baca Namanya Fasting Therapy Terapi Tak Makan Bukan Bukan Orang Selamat Amerika Jadi Katanya Semua Makanan Kita Itu Ada Racun Makan Nasi Goreng Kenapa Nasi Goreng Enak Pakai Mijin Ada Seben Nasi Dalam Nasi Goreng Ada Ikan Nasir Ikan Nasir Tahan Begulat Dan Dan Tidak Terumur Kenapa karena lalu tahu disitu ada formali manusia tak taruh bibinya dimasak enak awet awet menjadi formali masuk ke dalam badan berapa menjadi molekul-molekul yang menggumpal mengkristal menjadi cancer dan dengan terapi pasting ini bisa dibilang karena badan tidak dikasih makan, badan memakan dirinya jadi yang menggumpal dimakan dari badan itu sendiri tidak makan, tidak minum selama 8 hari dalam sebulan anda jangan makan jangan minum 8 hari sebulan sehat Allah-uakbar nabi sudah mengajak dan kita makan 8 hari dalam sebulan sederit, kamis, sederit, kamis sederit, kamis, sederit, kamis apa yang dikauh sehat set this new hat amazing best dungeon run ever Apa lukurnya mengambil barang yang dijumpai di jalan? Namanya di lukotong Lukotong dari kata Lipkulis, lakit, sakit, lakit Jatuh di kebuka lukot Barang lukotong dihubungkan selama setahun Kalau tak ada pemiliknya Maka itu menjadi hak milik orang yang menemukan Contoh uang 50 ribu, LR Harta kawun, harta kawun tidak lukot Dikali tangan, dapat emas Namanya berkas Zakatnya 20% Gaji tanah dapat periuk Beran ada sekilu Satu gram emas, sejuta Sejuta Seribu gram Seratus gram sempat Satu kilo, seribu gram Seribu kali sejuta Satu miliar Berapa taraknya? Dua ratus juta Untuk dapat lapan ratus juta Bagaimana status amir zakat di masjid yang tidak diangkat oleh ulil apri Apakah boleh mereka menerima zakat hitra dari pintu amir? Sebaiknya Masjid berkoordinasi dengan basnas Badan amir zakat nasional kabupaten kapal Dilantik oleh bupati Lalu basnas melantik UPSN Masjid-masjid saya menurutkan Sebagai UPSN Unit Sehingga dengan begitu Nanti Amirnya itu resmi Kebetulan Yayasan Sabu Bapak Umat Itu Perbinanya salah satunya Ketua basnas Kota Pekanbaru Maka beliau mengimbau Supaya Supaya sejarah masjid Menjadi UPSN Sepungit Kumpul Berusaha Di bawah bas Demikian solusi Saya solong bekerja di salah satu perusahaan Bersih-bersih rumah Gaginya perbulan Namun saat penyelesaikan pekerjaan saya Dapat duit tambahan dari pemilik rumah Dari perusahaan kami tidak membenarkan untuk mengambil Kalau perusahaan tidak membenarkan Orang itu mengasih Maka perusahaan sebelum Memperkerjakan Memberi tabut Kami dari 3 perusahaan Tidak membenarkan Saudara Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Perjadian Tentu dengan perusahaan Takut dia Merusak kinerja Nanti kalau dikasih tip Rumahnya bersih Kalau tak dikasih Rumahnya potong Ini merusak kinerja Kalau mau ngasih hadiah Kasihlah hadiah yang tak ada sebab Ini ada sebab Nanti rusak kinerjanya Perusahaannya Bagaimana pendapat usaha Apakah tetap diampil duitnya Atau ditolak Haruskan hubungan antur Dengan perusahaan Perusahaan memberitahu Supaya orang disiplin Karena ini Merusak mindset Cara dipikir di Indonesia Nanti kalau diadaan tip Ini biasanya orang di Indonesia Teruang kinerja Lampas Orang Marokko Saya Mau Mengurus Surat Saya kasih dia Bukan ini Cedramata Kenangan-kenangan Dokter Indonesia Dari kair padi Sulaw Terus 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 Jaga Tidak Merusak Terus Terus Saya bawa oleh-oleh Untuk dosen Pemimpin saya Namanya Profesor Doktor Seko Matam Matur M Maju Minyak saya itu Oleh-oleh dari Indonesia Sampai di situ Takut dia Saat Berlilayan Nanti setelah sidang Setelah sidang Selesai Kepulian Saya Omat Datang saya ke Kopi Berkuji Namanya Dokter Haidar Orangnya Leput Baik Datang Samput Hadiah Makanya Nilai Di Indonesia Mudah Karena Dose Sergantung Ape Di bawah Masiswa Merusak Kinerja Merusak Nilai Merusak Etos Kerja Merusak Penilai Semuanya Merusak Negara Kalau Mengasih Hedia Kasilah Yang Tak Ada Dose Apa Hukum Memumpil Sedang Puasa Maksud Memasukkan Sesuatu Ke dalam Loh Masuk Sesuatu Ke dalam Loh Sampai Teroga Galor Kelingkir Nantuk Panjang Sampai Kemani Tapi Menarik Hidupnya Ada Disini Tapi Ngopilnya Sampai Minum Makanya Kita Sebelum Sholat Subuh Itu Istiksa Istiksa Supaya Persis Semua Supaya Tak Bumpal Hidup Sampai Bayang Nampas Ada Ustadz Yang Bila Kalau Tidak Sholat Di Masjid Sholat Tidak Sak La Sholat Kalijari Masjid Orang Yang Tinggal Didekat Masjid Tidak Sak Sholat Kecuali Di Masjid Hadis Tuhan Stohr Hadis Tuhan Tidak Bisa Jadi Dalil Hukum Tak Bisa Jadi Dalil Akda Tak Bisa Jadi Dalil Hukum Dia Hanya Bisa Untuk Motivasi Pertama Untuk Tatim Dan Tatim Untuk Lengu 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 Tapi Lengu Tidak Lengu Jadi Gimana Kalau Sholat Di Rumah Karena Telat Bangun Dia Tetap Sholat Habis Tentang Sholat Masjid Hadis Masjid Yang Sohid Nabi Selesai Sholat Nabi Bertanya Asyid Hidup 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 추 tutuk masa masa mari misa m mus d tut 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 Ambit mahasiswa jatuh, duduk ya fortunate , kaos supaya seltesai kalo kamu discain kalo di faian ga ke Thang популяр Emang sekan ini Itulah fenomena yaitu Dia azar, dia que μα materia mava ini, dia kecisa ya ke Sika Dia ngorot aku kentir, dia iya kena hapus Bagaimana jika wanita mempelajari ilmu bela diri seperti silat Dengannya untuk melindungi dirinya jika terjadi tidak penyahatan Apakah boleh wanita bela diri dengan pengajar pria Dikarenakan pengajar wanita masuk pulau Syarat yang pertama, pakaiannya tidak sempit Menutup akurat perempuan itu yang boleh nampak ilahada wajah, wajah, tapakkan Jadi bajunya sampai kemana, dia pakai kaosnya menutup sampai kemana Tapi untuk buka, baru silat sampai kemana Janganlah, garap, licik, pakai jalan yang tidak sempit Tidak bersolek-solek cegiria Supaya pelatih itu tidak sampai Layak buan nawa dulun ma'amu'adid tak boleh berbual-bual Mesti ramai Upsahakan pelatihnya lagi-lagi Kecuali semua pelatih ada lagi mati Hanya ada lagi pelatih perempuan Tidak ada satu, cuma ada satu pelatih lagi-lagi Tidak terelakkan, kita akan menghadapi Israel Menghadapi pasukan Yombo Perempuan mesti pandai Besilah Namakah perempuan mesti beda gini Dengan syarat itu Tapi kalau penyembak terbukaan jatuh masyarakat Dalam ilmu pasir, menolak motoran Bukan gak mengajar ilmu masyarakat Lebih ditutamakan daripada mengambil manfaat Belatih itu manfaat Tapi kalau diteruskan motoran Menolak motoran Lebih ditutamakan daripada mengambil manfaat Pakai yang terbuka Pelatih lagi-lagi Terjadi sentuhan Terjadi macam-macam Jangan ikuti langkah-langkah saja Tapi kalau perempuan ramai Belatih satu Tak ada sentuhan Hanya mengajarkan gerakan Orangnya sholat Tahu sholat Sudah beristri Orangnya wangah Menjaga pandangan Jadi saya membolehkan Mengikut fatwa ulama Dengan syarat yang ketat Karena kalau tidak Nanti saya disalahkan Kenapa penuh manfaat mengalami pelecehan Karena tak ikut karate Kenapa tak ikut silat Baru dedikasi Dilarang sesuatu Sebentar lagi kita masuk Apa hukumnya yang tertidur Sesudah azal subuh Baru terbangun dan langsung Berniat untuk kuasa Kuasa Allah Niatnya sebelum azal subuh Maka di masjid-masjid Setelah tarawib Bilal Namuli salu Biaramukum Allah Berniatlah puasa besok Semoga kamu dirahmati Allah Nah waktu salu Bapak di masjid-masjid Adai waktu salu Salat Salat Balik Tujuh Balik Azal subuh Sabtu Tapi ketatunya Setidu Baru Pas Allahu Akbar Allahu Akbar Habis waktu Tapi katanya Pernah Nabi Ada makanan Lalu dia bilang Izan sama Suhaib Aku kuasa Puasa Suhaib Puasa wajib Niatnya Sebenuh azal Suhaib In Allah Al-Fatih Kata Huna Wajib Salam Adi Al-Fatih 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 Apa hukumnya Mendirikan Dua masjid Dalam Satu kampung Padahal Jaraknya Tak jauh Ini Masjid Al-Fatih Universitas Atatak Ini Jalan Pelayan Ini Masjid Hussein Kepala Seminar Hussein Dikai Bersalut-salut Menara Masjid Azhar Masjid Hussein Ini Masjid Al-Fatih Ini Jalan Pelayan Ini Masjid Hussein Kalau Tak boleh Pendidikan Masjid Terdekat Ulama Al-Azhar Beribu Ulama Al-Azhar Berjuta-juta Universitas Berdua Dunia Masjid 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 Jamah Ramai Yang tak boleh Itu Hanya Untuk Menunjukkan Ego Orang Kaya Dibangun Masjid Jamah Tak cukup 40 orang Masjid 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 Mendatangkan Mubarak Maka di Indonesia Mendirikan Masjid Mesti ada Isid Kementerian Agama RTRW Supaya Jangan Sampai Menimpulkan Orang Apa Syarat Mendirikan Solat Jumat Menurut Imam Masjid Menurut Masjid Asal Berkumpul Orang Menurut Ur Sudah Dianggap Sebagai Jamah Sah Solat Hanabi Hanbali Syafi Boleh Solat Di Tanah Lapar Boleh Solat Jumat Di Tanah Lapar Di Stadion Syarat Solat Jumat Musbi Di Masjid 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 Syarat Solat Jumat Musbi Lebih Kampang Bunuh Orang Mungkin Dari Seorang Musyad Jadi Yang Paling Ketat Dalam Syarat Solat Jumat Adalah Masjid Musbi Mungkin Lebih Dari Dari Lalu Kemudian Satu Negeri Satu Kawas Satu Satu Masjid Tak Boleh Tak Masjid Masjid Satu Musul Satu Musul Tiga Karena Orang Pupan Yang Dulu Berbegang Kepada Masjid Syarat 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 Yang Datang Kemarin Ininya Yang Datang Dari Pariaman Berbegang Masjid Syarat Syarat Dari Tarekat Syarat 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 Ulama Ulama Mereka Lihat Ini Satu Busul Tuh Jadi Satu Kalau Ada Dua Tiga Masjid Maka Salat Jumat Makanya Selesai Salat Syukur Selesai Salat Jumat Mereka Salat Syukur Lagi Masjid Karena Awatir Salat Jumat Tidak Jadi Yang Dala Lakukan Sekarang Tidak Murti Masjid Kecampur Masjid Makanya Ada Sebagian Seperti Syekh Muhammad Syed Allah Lalu Murti Dia Setiap Selesai Salat Jumat Dia Salat Syukur Lagi Walaupun Sendirian Kenapa Dia Rangu Awatir Jalan-jalan Salat Jumat Tidak Sah Kalau Murti Masjid Demikian Kaki Kita Sungguh Ini Mudah-mudahan Jadi Bukal Kita Untuk Hidup Menyambut Kulir Sisi Allah Kemudian Selesai Selesai Insya Allah Kulakan Usal Misud Data Usal Rok Adai Dilek Dan Kedua Kedua Allah Kedua Kedua Petang Nanti Semua Orang Se-Indonesia Ini Menengok Hilal Anak Bulan Jadi Kalau ada Bapak Ibu Keluarga Namanya Hilal Jangan Keluar Dulu Cari Cari Orang Di Hari Kalau Nampak Petang Nanti Hilal Hilal Munculnya Sore Tak Lama Dia 5-10 Menit Nampak Petang Nanti Hilal Berarti Besok Kita Puasa Kalau Tak Nampak Hilal Berarti Tak Puasa Apa Hubungannya Dengan Hisab Ilmu Hisab Ilmu Astronomi Itu Membantu Rukyah Sepakat Mabim Mabims M-nya Menteri A-nya Agama B Brunei I Indonesia M Malaysia S Singapura Mabims Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia Singapura Menetapkan Kalau Tiga Derajat Baru Disebut Hilal Misalnya Semalam Semalam Tak ada Derajat Semalam Hari Hari Selasa Tiba-tiba Semalam Ada orang Mengaku Menengok Hilal Maka Terbantahkan Hilalnya Siapa yang Membantah Astronomi Hisap Ilmu Hisap Membantah Jadi Kalau ditanya Orang Apa Guna Ilmu Hisap Ilmu Hisap Itu Membantu Rukyah Kalau Hisap Mengatakan Tiga Derajat Kemungkinan Nampak Hilal Misalnya Hari ini Tiga Derajat Hari ini Tiga Derajat Petang Nanti Tak Nampak Hilal Yang Dipakai Hilal Atau Hisap Hilal Yang Dipakai Rukyah Atau Hisap Rukyah Karena Suli Rukyati Bagi Yang Pakai Ruk Ya Kenapa Muhammadiyah Bisa Dipastikan Besok Puasa Pausat Karena Mereka Memakai Metode Hisap Walaupun Satu Derajat Sudah Dianggap Hilal Jelas Jadi Persimpangannya Itu Dimana Muhammadiyah Walaupun Satu Derajat Hilal Sedangkan Mabim Mesti Tiga Derajat Ada Dua Mahasiswa Mendekati Satu Mahasiswa Mahasiswa Ini Baru Mengakui Cinta Kalau Tiga Derajat Kalau Satu Derajat Kenapa Kau Akhirnya Nikah Sama Anak Usuludin Kenapa Sama Anak Tarbiah Anak Usuludin Yang Tiga Derajat Yang Tarbiah Ketengok Cuma Satu Derajat Berarti Dia Cintanya Namanya Cinta Mabim Dari Mana Kau Tau Tiga Derajat Waktu Aku Sakit Di Jemuk Waktu Ayah Aku Sakit Dibawah Kaja Bunga Padahal Ayah Aku Minta Apel Waktu Hari Raya Datang Dia Kerumah Anak Usuludin Anak Tarbiah Anak Tarbiah Tiap Hari Nanya Sudah Makan Belajar Satu Derajat Tapi Ada Pula Anak Psikologi Kata Dia Satu Derajat Pun Kuterima Karena Bagiku Tak Ada Maknanya Apel Tak Ada Maknanya Bunga Kalau Tak Ada Perhatian Paham Kalian Kadang Pendekatan Itu Lebih Bahasa Saya Cara Ditakribil Makna Pakai Satu Derajat Tiga Tak Tak Paham Pas Pakai Istilah Oh Itu Namanya Pendekatan Sesuai Dengan Bahasa Karena Kebetulan Kalian Banyak Mahasiswa Bagaimana Pendapat Ustadz Tentang Tauhid Dibagi Tiga Uluhiyah Rububiyah Asma Wasifat Kita Pakai Tauhid Ash'ari Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Sifat 20 Itu Bid'ah Karena Tak Ada Zaman Nabi Itu Dibuat Oleh Imam Ash'ari Maka Tauhid Uluhiyah Rububiyah Asma Wasifat Lebih Bid'ah Karena Itu Dibuat Imam Ibn Taimiyah Abad Kelapan Imam Abul Hassan Ash'ari Abad Ketiga Masih Salab Salab Itu Tiga Abad 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 Satu Abad Dua Abad Tiga Ibn Taimiyah Tidak Salab Jadi Lebih Bid'ah Mana Sifat 20 Dengan Uluhiyah Rububiyah Lebih Bid'ah Uluhiyah Rububiyah Tapi Bid'ah Asana Kami Tak Mengakui Bid'ah Asana Faham Wujud Qidam Bakar Sifat Allah Itu bukan Cuman 20 Sifat Allah Tak Terbatas Lalu Kenapa 20 20 Itu Jurus Untuk Menangkis Semua Agama Aliran Sesat Cukup Dengan 20 Jurus 20 Jurus Selesai Ada Namanya Nietzsche Nietzsche Dari Jerman Kata Nietzsche Tuhan Itu Pernah Ada Tapi Dia Udah Mati Bantah Pake Satu Dari Sifat 20 Atau Udah Sifat 20 Sifat Mana Wujud Qidam Ba Yang mana Membatah Nietzsche Ba Masa Tau Ketibu Itu Dari Kelain Mahasiswari Wujud Qidam Ba Apa Beda Qidam Sama Ba 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 Mati Bukan Tuhan Terbantah Dengan Bakok Berarti Tak Masa Sifat 20 Klet Ibu Tahu Dia Bisa Dibantah Nietzsche Bagai 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 Bakok Nabi Isa Tuhan Bantah Bagai Sifat 20 Sifat Apa Bakok Nabi Isa Belum Mati Nabi Isa Belum Mati Sifat Mana Yang Membatah Nabi Isa Tuhan Tidam Tidam Karena Tuhan Tuhan Berawal Nabi Isa Berawal Lahir Dia Siapa yang Melahirkannya Mariam Maka Mariam Dan Isa Bukan Tuhan Sifat 20 Itu Jurus Bukan Batasan Jelas Cimana Dua SKS Tauhid Klan Uluhiyah Rububiyah Asma'wan Dan Sifat Juga Adalah Ijtihad Bukan Nabi Yang Mengajarkan Ijtihad Ulama Sifat 20 Juga Ijtihad Kenapa Ustadz Pakai Sifat 20 Itu Yang Saya Pelajari Di Ibtidai Wujud Kidamba Kau Baru Menyanyi Waktu Disanawiyah Baru Pakai Kitab Namanya Al-Husunul Hamidiyah Waktu Di Aliyah Pakai Kitab Namanya Ad-Dasuqi Ala Ummil Barahid Di Al-Azhar Pakai Kitab Syekh kami Di Azhar Yang Menulis Kitab Sifat 20 Empat Kali Belajar Sifat 20 Sekolah Sanawiyah Aliyah Di Al-Azhar Sifat 20 Dimana Kritik Ulama As'ari Terhadap Uluhiyah Rububiyah Asma Wasifat Orang Uluhiyah Rububiyah Asma Wasifat Mengatakan Bahwa Abu Lahab Itu Bertauhid Tapi Tauhid Baru Rububiyah Abu Jahal Abu Lahab Itu Kata mereka Bertauhid Tapi Tauhid Baru Rububiyah Hai Abu Jahal Siapa Mencipta Kau Allah Siapa Mengasih Kau Rezeki Allah Siapa Yang Menghidupkan Dan Mematikan Allah Abu Jahal Baru Bertauhid Rububiyah Tapi Belum Tauhid Uluhiyah Mereka Mengatakan Tauhid Maka Mereka Mereka Yang pakai Tauhid Uluhiyah Rububiyah Ini Mengatakan Abdul Somad Itu sama Dengan Abu Lahab Karena Abdul Somad Masih Bertawassul Waktu Berdoa Bertawassul Dengan Nabi Bertawassul Dengan Wali-wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Abdul Somad Tauhidnya Baru Sampai Rububiyah Yakin Allah Mencipta Yakin Allah Mengasih Rezeki Yakin Allah Menghidupkan Dan Mematikan Tapi Belum Bertauhid Uluhiyah Tauhid Ini Dipakai Mereka Untuk Mensyirikan Umat Islam Paham Sedang Mahasiswa Aja Tak Paham Apalagi Orang Awam Kenapa Ustaz Tak Pernah Bahas Dalam Tablik Akbar Baru Satu Derajat Ini Beras Dia Misalnya Ngaji Tapi Saya Cakapkan Dia Faham Tauhid Ini Dipakai Untuk Mensyirikan Bahwa Antum Yang Bertawas Sud Baru Rubuh Belum Uluh Antum Masih Siring Seperti Siring Jadi Kalau Antum Ketemu Mereka Mencacimaki Saya Saya Tau Siah Duduk Dia Di Tiang Kakinya Seloncor Kedepan Seloncorkannya Kakinya Kedepan Heran Yang Lain Ustaz Kok Gitu Dia Kau Tak Beradam Antum Yang Sudah Paham Paham Antum Kan Kenapa Seloncorkannya Kakinya Ke Saya Karena Dia Melihat Saya Seperti Paham Mengerikan Menyirikan Saudara Seiman Mengabulahab Kan Sudah Seiman Inilah Akar Akar Terorisme Radikalisme Karena Melihat Orang Yang Tak Sekeyakinan Dengan Dia Adalah Musyrik Abu Jahal Abu Lahab Nanti Waktu Malam Laylatul Qadar Terjadi Hanya Satu Malam Bagaimana Jika Malam Itu Terjadi Orang Lain Dapat Beribadah Sedangkan Ada Banyak Perempuan Yang Tak Dapat Beribadah Karena Halangan Haid Orang Yang Haid Menurut Mazhab Yang Saya Yakini Tak Boleh Melakukan Tujuh Tak Boleh Masuk Masjid Tak Boleh Megang Quran Tak Boleh Bawa Quran Tak Boleh Baca Quran Tak Boleh Solat Tak Boleh Puasa Tak Boleh Iktikab Tak Boleh Tawab Karena Di dalam Tujuh Tapi Dia Bisa Bertasbih Bertahmid Bertakbir Beristighfar Bersolawat Ya Rasulullah Man Ahakun Ayul A'mal Khairun Apa Amal Yang Paling Baik Ya Rasulullah Apa Kata Jawab Nabi Ant 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 Fahri Ad Dunya Walis An Karot Bun Bizik Allah Kau Tinggalkan Dunia Lisanmu Dalam Keadaan Basah Bzikir Mengingat Zikir Jadi Perempuan Yang Berhalangan Apa Amal Dia Zikir Malam Ramadan Jangan Tinggalkan Zikir Seminim Minim Zikir Istighfar Seratus Solawat Seratus La Ilaha Ilallah Seratus Itu Udah Zikir Minimalis Istighfar Seratus Solawat Seratus La Ilaha Ilallah Seratus Apa Boleh Menjama' Solat Sebelum Berangkat Saffar Bedakan Jama' Dengan Kosor Banyak Orang Disatukannya Jama' Dengan Kosor Jama' Bisa Walaupun Tidak Musafir Sedangkan Kosor Hanya Musafir Dan Musafirnya Ada Jaraknya Ada Mengatakan 82 Ada Mengatakan 85 Ada Mengatakan 89 Saya Pakai Kitab Al-Fiql Islami Wa Adillatu 88 Sekian Bulatkan 89 Payah Ngingat 89 90 Wali Somo 90 90 Kilometer Maka Kalau Dari sini Keduri 125 Sudah bisa Kosor Sudah Dimana Dimana Tembok Kota Depan Win Perbatasan Kampar Jadi setelah Saya Saffar Carilah Masjid Solat Baru Bisa Mekosor Yang Dikosor Di rumah Bisa Mekosor Di rumah Belum Musafir Ayah kita Solat Kata Lakinya Dua Rakaan Tapi Kita Belum Musafir Yang Penting Niat Ini Lebih Alim Daripada Ahli Fikir Berapa Hari Pak Ustaz Saya Pakai Al-Fikul Islami Wa Adillatu Empat Hari Empat Malam Tak Dihitung Hari Pertama Hari Pertama Dari Pekan Baru Kekisaran Berangkat Ba'na Subuh Zuhur Kosor Jama Tak Terim Di Perantau Perapan Sampai Di Aikanopan Jama Kosor Jama Tak Khir Isya Sampai Hari Senin Malam Selasa Maka Yang Kosor Selasa Rabu Kamis Jumat Senin Di Perjalanan Tidak Jelas Sumbernya Alfikul Islami Wa Adillatu Lebih Dari Empat Hari Maka Balik Seperti Normal Semula Zuhur Empat Asar Empat Maghrib Tiga Isya Empat Misalkan Ada Orang Nonstop Misalkan Ada Orang Nonton Pornografi Waktu Bulan Puasa Batalkah Puasanya Ustadz Puasa Itu Batal Kalau Mohon maaf Spermanya Keluar Kalau Tidak Keluar Puasanya Tidak Batal Tapi Pahalanya Tak Ada Dalilnya Man Lam Yada Kau Lazzur Siapa Yang Tak Meninggalkan Kata Kata Tak Baik Wala Amal Labihi Perbuatan Baik Maka Tak Ada Pahalanya Dia Meninggalkan Makan Dan Minum Menonton Pornografi Menyebabkan Otak Ini Mengeluarkan Suatu Zat Sama Dengan Orang Pakai Narkoba Maka Muncullah Disebut Dengan Kecanduan Bedanya Kalau Orang Kecanduan Narkoba Dia Masih Berselera Menengok Bininya Orang Yang Kecanduan Pornografi Dia Kehilangan Selera Untuk Menengok Bininya Kenapa Karena Pornografi Lebih Menarik Dari Bini Jadi Antung Sabar-sabar Nanti Sudah cukup Modal Kasih Tahu Ke saya Kita Pinang Anak Terbiah Sama Sari 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 Bintang Bagi yang Tiga Derajat Mau Satu Bintang 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 Siap Tunjukkan Kalau Ayah Kalian Tak Setuju Nanti Kita Jumpa Apanya Maksud Bapak Melarang Anak Bapak Di Nikah Bintang Bintang Puasa Diterima Tak Puasanya Pak Ustad Ditahannya Makannya Ditahannya Minumnya Tak Makan Tak Minum Dibonceng Anak Orang Ini Dibuat Nonton Maka Puasanya Sah Artinya Dia Tidak Perlu Mengkodok Nanti Di Luar Puasa Tapi Pahalanya Tak Ada Hanya Segerar Menggugurkan Tapi Jangan Gara Gara Ini Bukan Itu Maksud Saya Orang Kalau Bertanya Piki Kita Jawab Piki Dia Kan Mau Menanya Puasanya Perlu Dikodok Atau Tidak Tidak Puasanya Selama Tak Keluar Sperma Tapi Kalau Temponceng Baru Menengok Keluar Batal Secara Piki Kalau Tanya Piki Tapi Kalau Masalah Pahala Tak Ada Pahalanya Sama Juga Dengan Orang Bicarakan Aib Orang Lai Ibu Bagi Anak Muda Bagi Anak Muda Yang Menarik Bagi Dia Pacar Tapi Bagi Ibu Pacar Tak Menarik Yang Menarik Bagi Dia Menceritakan Aib Pahalanya Tak Ada Kosong Pahala Bocor Pham Beri Andarik Ya Ug你的 Habi En Va Muda